Halo soal finansi aku, ketemu lagi dengan Shirley, perencana keuangan finansi aku khusus para single. Nah, saya akan melanjutkan seri mengelola keuangan seperti berkendara. Kali ini saya mau bahas tentang rem pengeluaran MU. Nah, teman-teman pernah nggak sih ngalamin teman-teman tuh jatuh bangun ngelola pengeluaran? Ujung-ujungnya teman-teman nggak punya uang sebelum gajian berikutnya karena teman-teman habis buat belanja, head-on, konsumtif. Nah, saya akan bagikan tips sederhana yang teman-teman bisa praktekan untuk ngerem pengeluaran teman-teman. Oke, sama seperti berkendara, tentu ketika kita mau ngerem, kita harus perhatikan pertama, apakah jarak kita dengan kendaraan lain itu dekat atau nggak? Ada space atau nggak? Begitu pula dengan mengelola keuangan. Teman-teman punya space nggak sih untuk mengelola keuangan teman-teman? Kalau belum, coba deh, jangan terlalu mepet-mepet dengan pendapatan. Teman-teman harus alokasikan untuk dana darurat dan juga investasi. Kalau teman-teman belum bisa, mulai dari yang simple dulu deh. 10%, 20%, naik 30%. Tapi, saran saya, berinvestasilah sejumlah dan sesuai dengan tujuan keuangan. Yang kedua, ketika kita ngerem, biasanya kita harus memperhatikan apakah kondisi kendaraan kita ini dalam laju yang cepat atau nggak. Jadi, kalau teman-teman dalam keadaan lagi di jalan tol, tentu kendaraannya lagi cepat banget kan, 80 km per jam kan. Nah, teman-teman pasti lebih aware, lebih harus sigap, karena ketika ngerem itu akan tiba-tiba dalam kondisi cepat. Beda halnya dengan ketika teman-teman dalam kondisi pelan, gitu. Nah, begitu pun dengan keuangan kita. Teman-teman harus tahu bagaimana pergerakan keuangan teman-teman. Dan juga harus perhatikan dashboard. Nah, teman-teman udah punya belum catatan keuangan dan dashboard untuk keuangan teman-teman. Dashboard itu apa sih? Dashboard itu bicara rasio-rasio yang bisa dipakai untuk financial health check-up. Kalau teman-teman bingung, teman-teman boleh cek aplikasi finansialku. Di situ ada menu financial health check-up, tinggal isi, klik-klik, klik, klik, langsung nanti keluar hasilnya. Oke? Nah, yang ketiga itu adalah yang kesalahan sering terjadi pada saat kita mulai berkendara, menyetir sendiri, mobil atau motor adalah kita salah nginjak antara rem, salah menggunakan antara rem sama gas. Nah, begitu pun dalam mengelola keuangan, kesalahan yang sering terjadi adalah kita nge-rem pendapatan kita dan kita nge-gas pengeluaran kita. Padahal harusnya gimana? Apa yang harusnya direm? Yang harusnya direm adalah pengeluaran kita. Dan yang harusnya kita gas adalah pendapatan kita. Teman-teman, saya tahu ini mungkin pembahasannya terlalu umum. Kalau teman-teman punya pertanyaan, jangan malu bertanya ya. Karena kalau kata pribahasa lama sih, malu bertanya seti jalan. Jadi, teman-teman boleh komen di bawah ini. Ataupun juga tanyakan secara personal pada saya melalui live chat Apps Finansialku. Jadi, teman-teman stay tune terus di video Finansialku berikutnya. Karena saya akan bahas bagaimana caranya nge-gas pendapatan Anda. Teman-teman, let's plan it, work it, and make it. Ciao!